selamat menikmati April 2021 tepatnya hari Senin pagi-pagi yang cerah kita mulai aktivitas biasa untuk di kandang ini fokus di kandang ya bukan di kebun ini untuk di kandang hari-hari seperti biasa di pagi hari kita membersihkan kandang ini untuk kotorannya ini lumayan banyak ini satu malam oh segini banyak ini emas hitam ini terlihat seakan-akan menjijikan tapi manfaatnya sangat luar biasa nah tuh khususnya untuk apa namanya untuk kotorannya nanti bisa kita manfaatkan untuk pupuk kandang yang sangat berkualitas tinggi bagaimana cara membuatnya nanti coba kita ulas setelah selesai bersih-bersih kandang nanti kita akan buat fermentasi untuk pupuk kandang apa itu fermentasi bagaimana teknisnya apa manfaatnya apa resikonya nanti kita ulas semua di pagi hari ini insyaallah nanti kita lanjutkan ini kegiatan rutin kita setiap pagi setelah bersih-bersih kotoran lantainya kita mandikan sabih-sabihnya supaya bersih supaya terhindar dari masuk angin butuh air kita bersihkan setiap pagi ini akhribas rutin jadi sebelum orangnya mandi sudah mandi dulu ini sapinya nanti sapi sudah bersih semua baru kita kasih masak baru orangnya mandi kotoran yang sudah terkumpul kita tampung di tempat penampungan semacam safety tank tapi kita harus bisa ini antara yang kotoran padatnya sama kotoran basah kotoran padat itu fases atau apa namanya itu kalau orang jawa bilang teletongnya itu jangan dicampur dengan urin atau air kencingnya nanti akan berakibat pada tingkat kau yang tinggi ini harus terpisah ini untuk aliran aliran sorry untuk aliran urinnya sama tempat penyiraman pembersihan gandang lewat sini nah sedangkan untuk tempat penampungan kotorannya kotoran keringnya maksudnya di tempat khusus seperti safety tank jangan dicampur jangan pula kena hujan karena kalau kena hujan nanti bau nyebar kemana-mana kalau seperti ini insya Allah tidak ada bau sama sekali paling bau pas keluar dari pantat sapi nah itu akan ada sedikit bau tapi kalau sudah kita tampung di tempat safety tank insya Allah tidak ada bau karena nanti kalau bau pasti kena komlen sama lingkungan luar biasa ini kotorannya segini banyak ini yang dinamakan rojo koyo jadi kalau memelihara ternak khususnya sapi jangan hanya diambil keuntungan dari pertumbuhan daging atau anaknya tapi di sisi lain kotorannya ini juga merupakan emas hitam warnanya agak hitam coklat-coklatan tapi ini kalau diproses dengan baik dia akan menjadikan pupuk yang sangat bermanfaat untuk budidaya tanaman baik itu tanaman hortikultura maupun tanaman keras jangka panjang seperti keleng-keleng duran dan semuanya butuh ini seperti disini ini tempat budidaya porang jadi nanti selesai dipendementasi kita langsung bawa ke lahan untuk dipakai pemanfaatan porang ini contoh hasil dari porang yang kita gali dari kebun ini dengan pemanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk juga kotoran kambing baik sahabat PSA fam ini untuk tema yang mau kita tulas adalah bagaimana memanfaatkan kotoran sapi untuk bahan pupuk nah sesuai dengan permintaan salah satu subscriber kami mohon dijelaskan tutorial cara mempermentasi pupuk jadi hari ini kita coba ulas bagaimana cara mempermentasi pupuk kandang dari bahan kotoran sapi pertanyaannya kenapa mesti di fermentasi nah ini perlu kita jelaskan kerekan-kerekan semua jadi kotoran sapi itu kandungan gas amoniaknya tinggi sekali seandainya nanti dipakai langsung di tanaman akan berakibat pada rusaknya tanaman karena gas amoniak gas metan itu sangat berbahaya ini saya kasih contoh ini ini contohnya ini ini Pak D ini ini tanaman yang pakai pupuk dengan apa yang sudah dipermentasi ini hasilnya bagus sekali mulus nah ini yang pupuk baru langsung dipakai yang sebelah kiri nah ini dia terjadi pembusukan bahkan nanti dimakan binatang bawaan dari pupuk itu namanya apa di sini deh gendon namanya gendon itu nanti kalau besar jadi wangwung oleh karena itu sangat penting sekali memastikan agar pupuk itu kotoran itu benar-benar mateng sehingga siap untuk dipakai sebagai pupuk pupuk apa namanya tumbuhan kita nah yang perlu kita jelaskan bahan-bahan yang diperlukan pertama jelas kotoran sapi ini karena kita kebetulan ada di kandang sapi kita jadi kita pakai kotoran sapi sebenarnya kotoran apapun bisa kotoran kambing kotoran kuda kotoran ayam semuanya bisa tapi ini kita pakai untuk uji coba pakai kotoran sapi nah ini kebetulan dekat sapi tank kami sapi tank kandang jadi kita pakai kotoran sapi yang kedua yang diperlukan adalah ini bekatul untuk apa bekatul ini bukan untuk makanan sapinya jadi untuk makanan bakterinya nanti kita campur dengan bekatul sedikit saja tidak perlu banyak-banyak yang ketiga ini ada namanya tetes tebu atau molase ini ini nah ini ciri-cirinya ini kalau yang bagus dia kental kalau teman-teman beli tetes tebu encer berarti dia sudah diencerkan yang keempat yaitu bakteri atau mikroba ini mohon maaf kita tidak ikutkan kemasannya nanti disangka iklan terselubung jadi kita pakai botol yang polos saja banyak di pasaran merek-merek apa namanya bakteri atau mikroba yang keempat air nanti teknisnya bagaimana ini nanti kita praktekkan dua kali atau dua jenis fermentasi yang pertama yang partai kecil nanti kita pakai kemasan plastik nanti yang kedua kita pakai yang sistem kolosal itu di dalam di dalam apa namanya tempat penampungan itu sendiri langsung kita pakai untuk fermentasinya baik kita mulai yang fermentasi skala kecil ini kita pakai sarana yang sangat lengkap supaya apa supaya proses fermentasinya itu lebih cepat kita harap nanti dalam kurun waktu maksimal dua minggu itu sudah jadi pupuk yang siap pakai nanti ciri-cirinya yang sudah siap pakai akan kita kasih penjelasan ini bahan bakunya coba diperhatikan ini masih benar-benar apa namanya kotoran murni ini kalau dipakai di tanaman langsung bisa panas bisa merusak akar akar nanti busuk nah ini masih jadi kita tidak boleh pakai langsung ke dalam tanah nah supaya jadi pupuk nanti kalau sudah jadi yang fermentasian itu biasanya maur tidak seperti ini coba kita praktikan langsung ayo mbak Eka oh pak semadi selamat mencoba ini kita tarbulkan dulu ini begatulnya tidak perlu banyak-banyak kenapa perlu begatul karena bakteri itu butuh makanan jadi nanti bakteri itu akan makan begatul dan molase atau sehingga dia akan mengoreh kotoran hewan yang tidak diperlukan untuk tanaman yaitu seperti gas metan terus apa namanya amonia dan unsur-unsur lain yang tidak dibutuhkan nanti kita buat pupuk yang langsung bisa dipakai untuk tanaman nah yang kedua ini tetes tebunya ya oh ini pak airnya bawa di situ pak siapkan air satu ember nah itu tetes tebunya sekitar satu gelas itu sekitar 250 liter kalau gak salah 250 mili sorry 200 mili liter 200 cc diaduk sampai warnanya hitam seperti kecap nah ini ini juga sebagai bahan makanan untuk apa namanya bakterinya jadi ada gula kalau gak ada tetes tebunya bisa pakai gula tapi jelas gula mahal ini pakai tetes tebunya yang murah oke setelah itu dikasih apa namanya ini bakterinya tiga tutup cukup ini bakteri ini untuk bibit bibit mikrobanya bibit bibit bakterinya yang dia akan mengore kotoran-kotoran yang masih belum matang itu nanti diore untuk jadikan bahan pupuk yang sangat bagus ya siap kalau sudah ini nanti bisa ditabur-taburkan terus diaduk rata nah dipastikan semua kena cairan mikroba atau bakterinya sama tetes tebunya nah standarnya bagaimana nanti kita kasih tips supaya fermentasi itu tidak gagal karena mikroba atau bakteri itu bisa tumbuh pada kondisi tertentu yaitu kelembapan dan kadar air yang pas kalau terlalu basah gagal terlalu kering juga gak jadi jadi harus pas betul nah nanti cara ngukurnya bagaimana nanti kita kasih tau setelah kita kasih bakteri usahakan bisa diaduk rata nah ini coba saya kasih nah kelembapan atau kadar air yang pas ini bisa diperhatikan ini kalau kita peras ini tidak keluar air tapi dia tidak gembiar gembiar atau apa namanya itu tidak ambiar kalau terlalu basah juga gak jadi terlalu kering juga gak jadi nah itu teman-teman ini nanti langkah terakhir setelah diaduk rata bisa dimasukkan ke dalam nah ini sudah kita siapkan bisa pakai plastik bisa pakai drum bisa pakai terpal yang penting kedap udara tidak boleh ada udara yang masuk karena untuk mempercepat proses kerjanya bakteri oke siap ini kayaknya mulai rata ini Pak D nah kita masukkan ke dalam plastik gunakan plastik yang dengan ketebalan minimal 0,15 karena nanti pada saat dilakukan fermentasi akan terjadi pembuatan gas yang gas itu akan mendorong kekuatan plastik nanti kalau terlalu terlalu terlipis bisa meletus itu jadi usahakan plastiknya minimal 0,15 tebalan kalau lebih tebal lebih bagus ini ini setelah semuanya ter campur rapi dan dimasukkan ke dalam plastik nanti diikat benar-benar rapat jangan sampai ada celah udara yang bisa masuk usahakan posisi di dalam itu padat dipadatkan semakin dia padat semakin bagus bakteri bekerja kalau apa namanya ngongkrong ngombrong itu apa bahasa misalnya renggang kurang rapat nanti hasilnya kurang maksimal nanti kita akan review lagi setelah dua minggu kita perlihatkan ke rekan-rekan teman-teman semuanya bagaimana hasil dari fermentasian ini untuk yang kedua kita coba praktekkan fermentasi secara massal atau kolosal istilahnya jadi kita tidak pakai plastik kita cukup dengan memanfaatkan bahwa itu plastiknya dibuang aja itu nanti pengaruh di ya sip iya langsung ini jadi kita ratakan di tempat penampungan jadi disini gak perlu pakai katul gak apa-apa sebenarnya di dalam apa limbah pakan itu sendiri kotoran fases dari apa namanya teletongnya sapi itu masih ada gandungan nutrisi yang untuk mikroba atau untuk bakteri cuma memang kalau dikasih bekatul dia bekerjanya lebih cepat nah ini karena kita tidak mengejar waktu kita bisa apa namanya fermentasi dalam waktu yang cukup lama kita cukup dengan diratakan saja kurang lebih dengan ketebalan 20 cm langsung ditaburkan bakteri tadi yang sama tetes tebu atau molasses ditabur rata jadi nanti setelah dikasih bakteri yang sudah dicampur dengan tetes tebu besok kita akan menghasilkan kotoran yang baru akan kita buang lagi di tempat pembuangan kotoran ini sehingga tidak perlu ditutup rapat secara otomatis yang di bagian bawah akan terjadi fermentasi secara alami begitu seterusnya nanti kalau sudah terjadi penumpukan sekitar 20 cm lagi kita lakukan langkah yang sama yaitu dengan ditaburkan tetes tebu yang sudah dicampurkan bakteri dan seterusnya sampai benar-benar posisi sapi tank itu full nanti terakhir bisa ditutup terpal tunggu sekitar 2 minggu kalau bisa 1 bulan itu insyaallah waktu dibongkar posisi pupuknya sudah jadi mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas jadi untuk yang sistem kolosal seperti ini tidak perlu kita pakai katul selain mahal kita juga tidak butuh apa namanya cepat-cepat hasilnya hasilnya diikuti secara alami yang penting ditaburkan bakteri bakteri ini tujuannya untuk mempercepat proses fermentasi yang kedua mengurangi bau jadi baunya nanti secara otomatis akan berkurang bahkan bisa hilang sama sekali kalau sudah kita kasih bakteri demikian teman-teman sahabat PSA farm dimanapun anda berada hari ini kita telah mengulas tentang bagaimana cara membuat pupuk kandang atau memfermentasi pupuk kandang sehingga bisa dipakai secara maksimal di tanaman kita tidak merusak akar atau pertumbuhan tanaman kita semoga bermanfaat semoga bisa dipraktekan di tempat sahabat-sahabat PSA farm masing-masing terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh